Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dihidupati Allah SWT Semoga kita selalu dalam Negan Allah SWT Dan selalu Bisa mensyukuri Kenikmatan-kenikmatan Allah SWT Salah satu Kenikmatan yang masih bisa kita rasakan Adalah nikmat kesehatan dan kesempatan Sehingga kita masih Bisa menjalankan kewajiban-kewajiban Dan perintah-perintah Allah SWT Ya khuanifillah Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT Sebuah kenikmatan adalah Yang wajib kita syukur adalah Kenikmatan Kesempatan Di pagi yang mulai ini Alhamdulillah Agenda Yang Sedang kami lakukan adalah Di hari Rabu 14 Oktober 2020 Adalah Agenda kita Yaitu Setoran Surah Al-Waqiyah Ayat 1-50 Setoran Surah Al-Waqiyah Ayat 1-50 Sebuah kejadian yang Unik Yang terjadi di pagi ini adalah Ketika Kami Menginfokan Melalui grup Whatsapp Ke Halakoh Halakoh kami Kami menginfokan Bahwasannya Besok Yaitu hari ini Akan ada Setoran Surah Al-Waqiyah Ayat 1-50 Semangat Itu sangat dibutuhkan Dalam menghafal Menghafal Juga Kegiatan-kegiatan lain Ya Itu sangat dibutuhkan Kejadian unik Yaitu Ketika salah seorang Dari Halakoh Kami Itu sangat Ya Semangat Semangatnya Masya Allah Luar biasa Sehingga Kalimat Surah Al-Waqiyah Itu Ya karena Sangat semangatnya Berubah di matanya itu Surah Al-Waqiyah Ayat 1-50 Maka ketika Dia mengatakan Set Anda sudah siap Ya saya sudah siap Untuk menyatorkan Kemudian Kami Telepon langsung Yaitu dengan video call Agar bisa Berinteraksi secara langsung Ya walaupun jarak jauh Sudah siap Alhamdulillah Sudah Insya Allah siap Besar Silahkan Harap tidak Harap amanah ya Kita amanah Jadi Tidak ada Menyekar Al-Quran Atau musaf Yang terbuka Silahkan mulai Mulailah Seorang Anggota Halakoh ini Membaca tahu Kemudian Bahasa mana Kemudian dimulai Tapi kalimat yang dimulai Bukan Iza Karena di surah Al-Waqiyah Itu Iza Waqatil Waqiyah Tapi dia memulai dengan Wa Yaitu Wa Maka Disitu Kami langsung mengingatkan Surah apa yang kita Sudah sepakati Yang akan kita setorkan hari ini Ingat-ingat lagi Ya Allah Ustaz Anda lupa Ya Anda lupa Ustaz Kemudian Kami Menanyakan lagi Masya Allah Ya ini Tadi Sempat Ana tanya Ya saya tanya Apa saja yang Sudah dipersiapkan Masya Allah Sudah dipersiapkan Ternyata Salah Salah menyiapkan Dan ini Sebuah kejadian yang Menurut kami Bukan kejadian Fatan Tapi Sebuah semangat Kita tahu Surah Azariah itu Ada di Yus 27 Ya Dalam hitungan adalah Surat awal Awal surat Yus 27 Sedangkan Al-Waqi adalah Surat kedua Dari belakang Yus 27 Ini menandakan Sebuah semangat Menurut kami Ini adalah Menandakan Sebuah semangat Yang sangat Luar biasa Dari kejadian ini Kita bisa mengambil Hikmah Saudara-saudaraku Yang saya cintai Kita bisa mengambil Hikmah Sebagaimana Rasulullah S.A.W. berpesan Dua pedoman Yang ditinggalkan Untuk umatnya Yang ketika umatnya Berpihang teguh Maka tidak akan Terselah Lama-lamanya Itu Al-Quran dan Sunnah Berkaitan dengan Al-Quran Ketika seorang Semangat dengan Hidupkan dirinya Dengan Al-Quran Maka sebuah Keistimuaan Yang luar biasa Apalagi Bisa mengamankan Dan juga Kita ingat lagi Hadis Rasulullah S.A.W. Khairikum manca'ala Mal-qur'ana Wa'anlamah Sebaik Kalian adalah Yang Belajar Al-Quran Dan juga Mengamankannya Kejadian seperti tadi Itu Adalah kejadian yang Bagus Yang bagus Bukan berarti Kejadian itu Memalukan Tapi kejadian yang Bagus Karena Timbul dalam Semangat diri Salah satu Anggota Al-Quran Kami tadi itu Semangat yang Luar biasa Seolah-olah Dia itu Harus Istilahnya Mempunyai target Yang lebih Daripada yang lain Karena Al-Waqiyah Adalah surat kedua Dari belakang Jus 27 Sedangkan Adalah surat pertama Di awal Jus 27 Maka Dirinya itu Termotivasi Untuk lebih cepat Dan memiliki target Yang luar biasa Daripada Yang lainnya Maka Dari sini Saya mengajak Pribadi saya Dan juga Saudara-saudaraku Sekalian Untuk sama-sama Kita Berusaha Menjadi manusia Terbaik Yang Orang dikatakan Elor Sallallahu Yaitu Yang Belajar Al-Quran Dan juga Mengajarkannya Demikian Hikmah Pagi ini Semoga Bisa Memotivasi Menyemangati Diri saya Pribadi Dan juga Saudara-saudaraku Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh